selamat menikmati selamat menikmati bahannya masih sama seperti yang dipakai di Samsung S22 series yaitu perpaduan antara kaca di bagian backdoor dan layarnya dan juga perpaduan dengan frame yang terbuat dari aluminium, ya memang untuk yang versi S22 series itu aluminiumnya adalah aluminium yang katanya adalah aluminium terkuat untuk handphone sekarang ya tapi menurut gue, ya kan kita gak mungkin juga kan pakai handphone itu sengaja dijatoh-jatohin ataupun dipentok-pentokin kan ya teman-teman ya dan kita beralih ke bagian layarnya nih teman-teman layar dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini dia sama seperti S22 series yaitu menggunakan panel dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate sampai di 120Hz dengan rasionya 20 banding 9 dan juga resolusinya ada di 2K teman-teman, jadi itu adalah layar yang sama sebenarnya cuman memang bedanya kalau untuk yang di versi S22 itu layarnya dia adaptive refresh rate mulai dari 1Hz sampai 120Hz tapi kalau misalkan kita pakai sehari-hari itu benar-benar gak berasa sih ya walaupun dengan 1Hz itu dia bisa lebih hemat baterai dibandingkan yang cuman standby aja di 120Hz tapi ya penggunaannya yang menurut gue juga baterainya gak akan terlalu signifikan berasa ya dan sedangkan untuk prosesornya sendiri teman-teman Samsung Galaxy S21 Ultra ini dia pakai prosesor dari Exynos teman-teman yaitu Exynos 2100 beda dengan versi yang S22 series teman-teman dimana yang S22 series itu dia pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 1 tapi balik lagi teman-teman ya user experience-nya itu gak kalah ngegas lah dibandingkan dengan yang Snapdragon 8 Gen 1 tersebut prosesor Exynos 2100 ini dia punya fabrikasi di 5nm dengan clock speed maksimal itu ada di 2,8 GHz dan yang jelas sudah support 5G ya untuk yang seri 2100 itu si Exynos 2100 dia sudah support 5G bergeser ke bagian kameranya teman-teman Samsung Galaxy S21 Ultra ini dia punya setup 4 kamera sebenarnya ada 4 kamera yaitu kamera utama ada di 108MP yang sudah support OIS teman-teman dan juga ada 12MP untuk ultrawide 10MP untuk periscope dan 10MP untuk telephoto dan juga di bagian atas ini dia ada laser autofocusnya dan untuk bagian depannya sendiri teman-teman ya ada single selfie kamera disana yang beresolusi di 40MP untuk hasilnya sendiri jujur ini adalah salah satu kamera handphone yang paling oke menurut gue yang ada di pasaran sekarang apalagi untuk yang varian secondnya itu hasil kameranya bagus banget dan berikut ini adalah hasil foto dan video yang berhasil gue ambil dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini oke teman-teman ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy S21 Ultra sebenarnya untuk pengaturan kameranya ataupun juga buat fitur-fitur kameranya S21 Ultra ini fiturnya banyak banget teman-teman tapi kalau misalkan emang gue bikin di satu video ini ya di Gabu itu videonya mungkin bakal panjang banget ya dan ya gue cuma mau nunjukin aja sih sebenarnya ini contoh video ya dari S21 Ultra dan seperti biasa gue jalan kaki aja dipegang pake tangan handheld dan gue belum liat hasilnya sebenarnya di komputer untuk di edit gitu ya dia goyang atau enggak tapi kalau misalkan gue liat secara langsung gitu ya secara langsung ini ini hasil videonya sih enggak goyang ya teman-teman ya ini emang stabil banget terus juga untuk Samsung ini dia emang untuk tone warnanya itu ya teman-teman itu emang udah keren banget ya tone warnanya itu keren ya kalian bisa liat itu HDR nya ya untuk awannya untuk langitnya terus dipadukan dengan hijaunya pepohonan terus ada warna-warni dari playground sebelah sini teman-teman ini bener-bener kualitas warnanya emang udah kelas flagship banget gitu teman-teman ya jadi bukan buat kaleng-kaleng lah ini kameranya emang udah keren banget ini kameranya wah mantep deh ini ya teman-teman ini adalah hasil kamera depan dari Samsung Galaxy S21 Ultra teman-teman ini gue record ada di 1080p ya 30 fps itu sama kayak tadi gue rekam pake kamera belakangnya dan ini gue jalan kaki teman-teman handheld gak pake bantuan gimbal dan ini juga adalah audio bawaan dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini dan ini secara gue ngeliat langsung ya teman-teman ya ini asli kameranya keren banget ya apalagi gue lagi di golden time sekarang ya jam-jam-jam sembilanan gitu ya ini cahayanya oke gitu ya terus juga untuk HDR-nya keren banget ini emang udah khasnya Samsung banget dan ini bener-bener gue takjub ya sama kamera dari si S21 Ultra ini dan mungkin ya kalau misalkan kalian itu lagi cari ataupun juga lagi nabung uang gitu ya buat beli Samsung Galaxy S22 Series menurut gue S21 Series ini masih worth it banget ya masih worth it banget ini dengan kondisi kameranya yang masih oke ya gue jalan kaki seperti ini aja juga itu dia stabil teman-teman dan wah kalau gue sih kayaknya masih mending di S21 Series deh ya daripada S22 Series karena kan harganya S22 Series itu kan sekarang masih mahal dan untuk varian secondnya itu masih susah banget teman-teman jadi ini gila banget sih ini S21 Ultra ini kameranya asli ini gila banget keren banget oke kita lanjut lagi oke teman-teman prosesornya udah oke kameranya bagus desainnya cakep bahannya keren bagaimana masalah baterainya ya Samsung Galaxy S21 Ultra ini dia punya baterai dengan kapasitas ada di 5000 mAh dan dia sudah support fast charging di 25 watt ya memang itu cukup disayangkan karena ya teman-teman Xiaomi 11T yang gue pake aja itu dia sudah support 67 watt ini cuman di 25 watt dan baterai 5000 untuk mengembantu gas handphone flexi itu sebenernya menurut gue agak sedikit kurang karena jujur itu baterainya gampang banget cepet banget abis cepet banget abis ya sehari bisa 2-3 kali ngecat kalau misalkan kita pemakaiannya itu agak intens ya teman-teman gue bisa sampai 2-3 kali ngecat untuk si Samsung Galaxy S21 Ultra ini dan ada hal yang bikin gue itu kurang seret sama handphone ini karena handphone ini tuh gampang banget panas ya jadi kemarin gue sempet nanya sama temen gue yang emang kerja di service center nya Samsung banyak banget keluhannya untuk si S21 series ini dia panas ya gue gak tau apakah emang cooling systemnya ini kurang bagus karena kalau misalkan gue bandingin dengan Xiaomi 11T yang gue pake yang which is itu harganya jauh lebih murah ya cuma harganya 6 jutaan aja walaupun dia pake prosesor plus flagship dari Mediatek yang 1200 Ultra itu dia lebih adem jauh lebih adem dibandingkan dengan si S21 Ultra ini temen-temen tapi overall balik lagi ini adalah handphone flagship yang sekarang harganya sudah jauh lebih murah ya gue waktu itu beli handphone ini di harga Rp19.999.000 dan sekarang untuk yang varian second nya itu untuk yang sekarang gue pegang ini Rp12.256 itu ada di kisaran Rp12.000-Rp13.000 ya untuk yang versi Rp12.256 kalau yang versi Rp16.512 itu harganya masih di kisaran harga di Rp14.000.000 dan Samsung Galaxy S21 Ultra ini dia masuk ke Indonesia dengan 2 varian warna temen-temen yaitu Phantom Silver yang gue pake saat ini dan juga ada yang Phantom Black sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus warnanya dan juga finishingnya matte seperti ini tapi jujur pas gue ngeliat yang warna blacknya itu warna hitamnya tuh keren banget sih bener-bener pekat banget bener-bener hitam banget gitu ya kenapa gue pilih yang si S21 Ultra warna silver ya karena memang ini handphone yang gue pake sekaligus dipake sama istri gue juga gitu temen-temen ya jadi ya seperti itulah jadi warnanya lebih kalem kalau dipake sama perempuan kira-kira kesimpulannya apakah handphone ini worth it jelas ini worth it banget harganya sudah jauh lebih murah tapi kita masih bisa ngedapetin feel experience penggunaan dari Samsung Galaxy S21 ini mirip-mirip dengan Samsung Galaxy S22 series dan mungkin segitu aja temen-temen video gue pembahasan mengenai Samsung Galaxy S21 Ultra ini kalau misalkan kalian suka sama videonya boleh di like videonya dan di subscribe channel gue akhir kata gue pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah